Halo, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk menghilangkan over exposure atau kadang-kadang orang menyebutnya sebagai kulit berminyak jadi terlalu bright atau terlalu cerah di bagian-bagian wajah tertentu sehingga tentunya ini akan sangat mengganggu kualitas foto tersebut ini adalah cara termudah untuk menghilangkan over bright atau over exposure atau kulit berminyak dalam sebuah foto yang pertama kita lakukan adalah kita akan menambahkan layer baru di atas layer yang ada ini dimaksudkan agar foto aslinya tidak berubah sehingga seandainya terjadi kegagalan di editingnya, maka kita masih mempunyai foto masternya jadi kita tetap mempunyai backup dan proses editingnya menjadi lebih aman setelah dibuatkan new layer, lalu kita klik brush lalu kita ukurannya berkecil, sesuaikan dengan ukuran fotonya lalu kita zoom ke bagian yang over brightnya lalu kita pencet alt untuk memunculkan eyedropper tool eyedropper tool adalah tool yang fungsinya untuk menduplikasi atau mengkopi warna di bagian tertentu sesuai dengan yang kita pilih dengan eyedropper toolnya kita coba lepas altnya, maka dia akan kembali ke brush dan ketika kita pencet alt, maka dia akan ke eyedropper tool ini adalah untuk mereferensi warna yang akan kita aplikasikan ke foto yang over brightnya atau foto yang terlalu cerahnya ada lagi satu hal yang penting, yaitu kita atur opacity dari brushnya menjadi sekian persen di bawah 50% atau beberapa pun gimana enaknya kita pakai, saya biasanya sekitar 30% untuk opacity brushnya lalu kita coba sapu-sapukan dengan menggunakan warna yang direferensi dengan menggunakan eyedropper tool kita coba klik eyedropper toolnya kita coba dengan warna yang paling dekat atau kita coba turunkan lagi, opacity-nya menjadi belasan lah ya kita coba sapu-sapu di bagian yang terlalu brightnya terus kita memakai eyedropper tool untuk mereferensi warna dari sekitar warna yang terlalu cerah itu nah, ini sudah lebih oke dari bagian dahinya kita akan lanjut ke bagian mata tentunya ukuran dari brushnya kita sesuaikan dengan ukuran dari area yang akan kita perbaiki kita cari lagi misalkan di bagian sini kita coba sapu-sapu atau kita warnai dengan warna yang ada di sampingnya tetapi kita atur tekanan dari mouse-nya karena di sini saya menggunakan pen tablet kita atur dari tekanan pen tablet-nya pressure-nya atau yang menggunakan mouse tentu saja ini harus berhati-hati saja jangan terlalu serampangan untuk jangan sampai menyapu bagian-bagian yang memang tidak pas oke, ini sudah selesai untuk mereduksi atau mengurangi overexposure dari sebuah foto kita bandingkan before-nya ini setelah ini sebelumnya dengan pencahayaan yang terlalu terang di bagian-bagian tertentu lalu ini adalah hasil dari mereduksi overexposure ini adalah cara yang paling simpel paling mudah dan paling cepat semoga bisa membantu selamat beraktifitas salam semangat kita lanjut ke tutorial berikutnya